Penyakit kanker merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia. Menurut WHO, 230 ribu kematian di Indonesia berasal dari penyakit kanker, termasuk juga di dalamnya adalah anak-anak. Dunia anak-anak mestinya sangat membahagiakan, hanya ada bermain dan juga belajar. Namun mereka justru harus berjuang melawan penyakitnya, yaitu kanker. Apakah mereka bisa menikmati kehidupan yang indah seperti anak-anak pada umumnya? Ataukah terus-terusan mereka hanya bergulat dengan penyakitnya? Saya rasa tidak. Dengan cinta, perhatian, dan khususnya kepedulian kita, kita bisa membuat mereka terus menikmati indahnya hidup ini. Saya Erika, inilah Ngopi. Halo teman-teman Ngopi di rumah, kita bertemu lagi dalam acara Ngopi, Ngobrol Pintar ala Sedefia. Sebelum kita ngobrol pintar, saya akan omongkan dulu pemenang kuit episode lalu, yaitu Rani Pandilagi. Selamat kepada Rani Pandilagi yang mendapatkan voucher giveaway senilai 100 ribu rupiah. Silahkan hubungi nomor telepon yang tersedia di bawah ini. Baik, sobat Ngopi di rumah dan jimanapun kalian berada, acara Ngopi kali ini beda dari yang lainnya, beda dari episode yang lalu-lalu. Kenapa? Karena kita sekarang ini langsung datang menuju ke lokasinya narasumber. Nah, narasumber kita episode kali ini luar biasa karena di tengah kesibukannya yang luar biasa sibuk, masih peduli terhadap anak-anak yang memberikan kagel. Siapa dia? Kita langsung saja kenalan, yuk. Selamat pagi. 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 Halo, saya mau punya apa, apa nih? Pakai nama Sede Sian. Sede Sian. Oke. Sobat Ngopi. Sobat Ngopi atau Sede Sian. Apa kabar semuanya? Berharap semuanya sehat dalam keadaan yang happy. Dan kali ini senang sekali saya, Elvita Manaswari, diundang, ngopi, ngopi, ngobrol pintar ala Sede Sian gitu ya. Oke, Sobat Ngopi perlu tahu ya bahwa Miss Vita ini malah satu alumni dari SMA Zedek. Tahun berapa, Miss? Nah, tahunnya udah lama banget. Saya di angkatan 95. Di SMA Zedek ini ada gak sih nilai yang Miss Vita ambil untuk memperkuat masa opi gitu? Iya, tentunya kebetulan, kebetulan ya memang dari, 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 kecil saya berangkatnya kan dari memang di yayasan Katolik gitu. Saya cukup berbangga hati, orang tua saya masukkan dari TK, SD, SMP, SMA semua yayasannya Marsudiri ini. Jadi, wow, loyal banget ya. Nah, tentunya ada ajaran-ajaran budi, kalau dulu tuh BP ya, budi pekati. Kayak tentu banget sih, kalau sekarang apa? BK. Oh, Kemarsudirinian atau Bimbingan Counseling, BK? BK dan Kemarsudirinian. Oh, Kemarsudirinian. Wow, jadi kayaknya supaya bener-bener loyal ya. Itu, ya pertama kita sama-sama merasakan bahwa kedisiplinannya sekolah susteran gitu ya, kalau yang dibilang ya, sekolah kuno gitu ya, itu tuh luar biasa gitu. Kemudian, bagaimana menghormati orang lain. Jadi, nggak hanya tentunya orang yang lebih tua. Kalau kita bilang sekarang Umba Umbu, itu yang saya lihat gap-nya terlalu jauh banget antara zaman saya dulu dengan milenials gitu. Karena saya juga mengajar ya, mengajar semi gitu, kenal milenials itu perubahannya, transisinya dari kids ke pra remaja ke remaja itu kan kelihatan banget. Tapi, hukuli di lingkungan sekolah yang tentunya bisa saya ambil pembelajaran dari para guru, kemudian suster juga yang terjun langsung ke lapangan gitu, ke sekolah, ke... Karena saya punya teman, karena rok saya lebih di atas hukus sedikit, sama suster disuruh semuanya ini jengkeng gitu. Kalau roknya nggak sampai lantai, nggak sampai lantai terus di-diri sebuah pake gitu. Nah, itu kan, jadi yang membekas bahwa terus ada kepedulian antar sesama, kemudian membantu teman ya. Saya juga juga program BSI Suawang Sekolah ya, dari Zedes itu beberapa tahun yang lalu, teman-teman aluni SMA, Zedes Ongolimo. Kalau saya, kami menyebutnya angkatan saya, Cah Sanolimo. Nah, itu, Zedes Ongolimo juga denger program dari SMA, Zedes, luar biasa, juga membantu murid-murid yang memang berkekurangan. Jadi, kita sama-sama juga punya yang mati-sampati. Saya senang sekali karena teman-teman saya, Angatan Sokolimo. Hai, Angatan Sokolimo. Apa, rasa kepeduliannya tuh luar biasa banget. Luar biasa banget. Kita selalu ada CRP di setiap tahun gitu. Saat Ramadan, saat Natal gitu. Selalu kita punya kegerakan-kegerakan. Mudah-mudahan akan mampir asurah, atau kita ke sekolah, kayak saat kita reuni, kita berikan sesuatu buat sekolah yang baru-baru ini, thank you buat Cah Sanolimo dan juga teman-teman yang lain. Kita galang donasi untuk urban banjir. Waktu itu kita sempat-sempat bingung. Karena kan banjirnya tinggi banget. Distribusinya yang susah. Tapi ternyata setelah kita share, ada berkesiasama dengan komunitas landrover, mobil yang gede itu, akhirnya bantuan kita bisa terselurkan untuk teman-teman yang saat waktu itu mengalami musibah banjir. Masih bukan dari misi, Kak Bati? Iya. Kalau saya sendiri memang bekerja di bidang jasa, entertainment. Jadi, saya punya brand saya sendiri, Vita Mahaswari Production. Jadi, bergerak di jasa entertainment, kami ada MC, ada singers, ada grup singers, ada music, orkestra. Kemudian, saya juga ada divisi VMP Kreativa yang mengkonsep acara, idea, konseptor gitu, untuk create sebuah program atau acara, event. Kemudian, juga ada divisi VMP Music and Vocal Course. Wah, bagus, ya. Jadi, teman-teman ini biasanya 670 VMP. Hah, bener-bener. Kamu mesti pakai VMP, karena disana mau, orang-orang performance secara entertainmentnya, dan talent-talentnya oke-oke banget. Jadi, disini, kita akan mengajak teman-teman itu melihat, ada-ada dunia lain yang teman-teman sedisial, sobat, mobil di rumah itu tidak tahu. Oke. Karena yang mereka lihat itu, dirinya yang indah-indah. Nah, kita akan mengajak mereka untuk lebih berdiri dengan teman-teman kita yang sedikit. Kadang tidak terlihat, tidak bersapa oleh masyarakat. Iya, iya. Di Yayasan Kanto ini, bisa bisa kita cerita sedikit, ini Yayasan untuk menanami apa? Atau melindungi anak-anak yang terkena kanker atau seperti apa sih alam mulai dari Yayasan ini? Iya, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia merupakan Yayasan Sosial Maniri yang membantu anak-anak kanker usia 0 sampai 18 tahun. Dan tentunya visi dari YKK sendiri adalah bahwa anak-anak kanker dan tumor di seluruh Indonesia pernah mendapatkan perawatan dan pengobatan sebaik-baiknya, juga hak belajar dan bermain walaupun dalam keadaan sakit. Nah, salah satunya seperti Bu Erika dan teman-teman lihat saat ini, saya bersama Bu Erika ada di rumah singgah yang selalu kami sebut rumah kita, di mana anak-anak juga bersama dengan orang tua atau pendamping tinggal di sini selama menjalani kemoterapi, menjalani perawatan. Karena pasien-pasien kami, anak-anak kami dari luar Semarang semua, maka salah satu fasilitas yang kami berikan adalah rumah untuk mereka tinggal, mereka tinggal sementara, seperti itu. Juga tadi saya sampaikan mengenai hak belajar, kami juga punya program sekolahku, jadi anak-anak ini belajar seperti kalian semuanya, gitu. Jadi, itu banyak kebiayaan yang Anda lakukan di situ. Iya, benar. Sebelum mis kita menceritakan lebih banyak lagi sobat COVID-19 tentunya ingin tahu apa sih yang mendasari, mengawali mis kita itu di tengah persibukannya, tapi yang luar biasa sibuk itu bisa peduli tergerak hatinya untuk membantu teman-teman kita ini. Ya, yang pasti secara pribadi, saya dari dulu sih ya, tergerak memang misi pelayanan saya secara pribadi. Jadi, sebelum bergabung bersama YKK untuk sebagai ladang saya untuk melayani, di beli Tuhan mungkin ya, pepuli, jadi berkat buat semuanya. Di company saya, di VMP, memang saya selalu mengajak tim saya, murid-murid saya untuk ya mengedukasi bahwa kepedulian terhadap sesama itu sangat penting. Tiap tahun saya selalu ada kegiatan sosial, keanggamaan, yang pasti di Napa, Pascah, gitu. Saya selalu sisihkan waktu untuk membuat sesuatu, melayani apapun itu. Kemudian setelah itu juga saya, karena saya bekerjanya di bidang seni, jadi kita nggak, 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 apa ya, nggak terfokus hanya salah satu religion tertentu atau komunitas tertentu. Saya juga dipanggil, murid-murid saya, saya aja untuk melayani saat berbuka puasa bersama. Nah, karena bisanya menyanyi, saya memang bisanya bersemi ya, kita menghibur di saat berbuka puasa, masa-masa Ramadan, kemudian juga di klenteng juga, pembukaan klenteng, kayak gitu. Nah, memang dari dulu, kemudian lebih kurang 6 tahun yang lalu, saya ketemu dengan sapa saya, kebetulan beliau juga wakil kepala cabang YGT Jogja. Kembali saya membantu kegiatan program fundraising-nya YGT Jogja. Karena saya bisanya menyanyi, saya menyantim untuk memberikan suasana lebih asik gitu dengan bernyanyi. Murid-murid saya nyanyi dalam event tersebut, dalam penggalangan dana. Akhirnya, Tuhan pertemukan saya dengan Ibu Founder, Ibu Ira Sulistio, untuk diajak bergabung untuk melayani di sini. Tadinya juga saya awal hanya datang ke sini aja, datang aja dulu Vita, lihat di rumah singgah, waktu itu ada satu pasien pertama kami, namanya Bogas. Dia tumor rotak. Rota si ganggian di Semarang ini sudah lama juga ya? Ya, sudah 4 tahun. Akhirnya saya tidak menemukan jawaban yang aneh-aneh, selain misi pelayanan saya, tidak ada maksud lain gitu. Saya belajar dari 0. Maksudnya sejujurnya? Ya, karena tidak tahu cancer itu apa secara umum, mungkin kita tahu ya. Cancer itu cancer dewasa. Tapi ini ternyata cancer anak itu sangat kompleks. Jadi kebutuhan anak selain perawatan, pengobatan, ternyata kebutuhan mereka perlu diperhatikan juga, tempat tinggal, asupan makanan, sekolah, sekolah bermain walaupun mereka yang menggabungkan sakit. Biasanya juga orang menggabung. Itu misi tahu, sudah jadi share tentang anak-anak. Yes, betul. Biasanya yang sering kali ditemui, kita di sini kantor anak, kantor yang tak baru beli ujimia atau maksudnya? Ya, memang paling banyak, prosentasenya jumlahnya legimia, kanker darah. Tapi selanjutnya juga ada retinoblastoma, kanker bilum, ginjal, terus ada osteosatoma, tulang, lain-lain. Banyak jenis-jenis kanker yang lain juga. Seperti itu. Jadi kami memang tentunya membantu semua anak yang kesulitan, keluarga yang butuh tempat, butuh juga untuk bagaimana sih memintain anak, merawat anak dengan kanker. Kalau perawatan itu perlu perawatan yang ekstra, yang berbeda, yang betul-betul bersih, seperti itu ya. Masuk pangkangan. Ya, pasti. Karena tiap hari aktivitas mereka di sini, mereka tinggal seperti di rumah sendiri. Jadi para orang tuangan. Kalau di sini bisa dimenceritakan aktivitas anak di sini, terus ya dilakukan dari lulusan untuk memperjuangkan kesempatan mereka. Ya. Saya di sini bersama dengan beberapa staff. Ada staff admin, accounting saya. Kemudian ada guru-guru yang saya hire dari, harus lulusan stas jena pendidikan atau stas jena psikologi. Karena mereka... Akan sama dengan lulusan sekolah pedologinya ya. Betul. Kemudian juga ada ibu koordinator. Ibu koordinator itu ceritanya seperti ibu asrama yang tinggal 24 jam di sini. Jadi mengatur aktivitas-aktivitas para orang tua dan juga tahu semua rekat mediknya anak-anak kapan terus jadwal kontrol. Kalau misalnya ada pasien yang harus pulang ke desa, itu harus terimai. Memang sudah mulai jadwal. Mau ini harus, ayo datang biar-biar. Seperti itu. Memang selama rempang waktu mereka menjalani kemoterapi, kami mengharapkan yang full tinggal di sini supaya kita bisa pantau secara bagus ya. Aktivitasnya, ya mama-mama masak, membersihkan rumah seperti mereka, membersihkan rumah mereka sendiri. Tadi seperti dilihat orang, bapak-bapak membersihkan halaman supaya anak-anak juga nyaman. Tadi bapak-bapak membersihkan halaman. Para orang tua, pasien, yes. Betul. Jadi itu seperti kita tinggal di rumah kita berdiri, memang dikondisikan. Iya, betul. Kita kerjakan kubur. Bersama-sama, betul. Terus kita sharing, adakan sharing orang tua, para sepak guru, anak-anak belajar, gitu. Dan para guru-guru selalu melakukan komunikasi dengan sekolah asal mereka di tempat asal mereka, di daerah mereka. Supaya terpantau, oh, anak ini sudah sampai mana, maka pelajarannya pakai tematik, apakah TSP, atau K13, guru-guru yang mengikuti. Buat rasri ilat, bikin ulangan, apakah ulangannya dikerasal dari sekolah asal, atau mereka mengikuti sampai mana, mereka bikin soal sendiri, gitu. Struktur organisasinya sama seperti sekolah formal, ada kepala sekolah juga, ada wakil kepala sekolah, ada pembinaannya juga. Ini, teman-teman kita yang di sini pun juga, ikut memikmati yang namanya pendidikan. Iya, pasti. Tidak hanya terus fokus terhadap penyakitnya, tetapi juga diberikan pendidikan yang sama dengan teman-teman di rumah. Iya, benar. Ada berapa atas di sini? Sampai 4 tahun ini, kami, puji Tuhan, sudah membantu kita 200-an pasien. Jumlah untuk tiap hari selalu berubah, hari ini ada 6 di RK dan di rumah saya juga ada 6. Jadi, memang sudah jadwal kontrol juga. Ada yang rawat inap, ada yang kontrol, nanti kembali di sini dalam 3, kalau hanya kontrol saja. kayak gitu. Jadi, nanti ketika mereka sudah selesai kemo, sudah selesai rawat inap, mereka akan kembali ke kemari. karena biasanya kita melihat kondisi pas ke kemo, kan terkadang ada anak yang kurang stabil kondisinya. Kan efek dari kemoterapi, ada yang pusing, ada yang muat, ada yang makan, nah itu tentunya akan sangat kasihan ya, kalau harus dibawa pulang dengan jarak yang jauh, menggunakan angkutan umum, gitu. Seperti itu. Nah itu kondisinya akan tidak memungkinkan, untuk membuat anak jadi stabil, gitu. Kalau mereka tinggal di sini dulu, kalau memang jaraknya akan cukup lama, misalnya sudah 7.000 lagi, mungkin beberapa saat mereka akan kembali ke daerah. tapi kalau masih jangka pendek, mereka akan kembali di sini dulu, untuk menjaduk supaya kondisinya 100.000 kaki. Yang setelah panjang, mereka kembali lagi ke rumah dulu, kemudiannya ketika mendekati saat Pak Keku lagi, mereka kembali di sini lagi. Jadi seperti itu pelayanannya yang diberikan oleh YSK, YKK. YKK. Dan YKK tidak hanya ada di Semarang, pusatnya ada di Jakarta. Kami juga punya cabang di Bandung, Surabaya, Yogyakarta, kemudian ada juga di Makassar, Meradu, dan juga Riau. Kalau ini, Miss Vika, tingkat kesembuhannya. Kadang-kadang yang masyarakat umum itu berpikir bahwa kanker itu sulit untuk disembuhkan, bahkan ada saya sendiri juga berpikir apa bisa sembuh. Iya. Itu kan pandangan umum masyarakat. Betul, betul. Menurut Miss Vika sendiri yang sudah belajar mungkin selama-selama di 4 tahun ini, tingkat kesembuhannya kalau untuk kanker Anda? Iya. Memang sampai saat ini belum ada statement khusus dari pihak medis yang mengatakan apa sih penyebab dari kanker anak. Tapi yang perlu kita ketahui dan berusaha edukasi ke masyarakat, ke teman-teman semuanya, bahwa kanker pada anak itu sangat mungkin disembuhkan. Yang pertama, kita harus kenali sejak dini kejalannya apa. maka saya sempat sosialisasi edukasi ke SMA CES kan. Nah, itu supaya teman-teman milenial, seutama anak-anak, karena kami membantu usia anak-anak, supaya anak-anak juga aware gitu, peduli gitu. Kalau temannya, taruh kata kok beberapa kali terlihat mimisan, itu paling mudah dikenali, pucat, kemudian ruang-ruang tanpa sebab gitu, pusing, bahkan sampai pingsan beberapa kali gitu di sekolah kan, karena waktu anak-anak sekolah ini kan panjang ya, daripada mereka di rumah loh, untuk sehari-hari. Seperti itu, jadi guru-guru lingkungan sekitar harus care gitu, harus berdui. Nah, itu harus dikenali sejak dini, harus dikenali sejak sini. Kemudian, juga perawatannya, kemoterapinya itu, tertik, betul, enggak boleh terlewat dari jadwal yang sudah ditentukan dari protokol dokter. Nah, seperti itu, bisa disembuhkan. Dan kami ada anak-anak yang sudah lepas obat, ada dari pangkalan bu juga, dari kak Pontiana ada, dari Tegal juga ada. Bahkan, dari beberapa di jambang-jambang lain juga ada survivor-surviver yang saat ini sudah menjalani kehidupan mereka seperti manusia normal. Yang perempuan juga sudah menikah, bisa hamil. Ya, bisa punya anak juga. Dan mereka, kalau yang anak saya di Pontiana itu mungkin lebih kurang baru lepas 41 tahun, sudah bekerja juga. Usianya sekarang berarti menjelang 19, waktu itu disembuh. Oke. Jadi, kenderita kakak, anak-anak ini tidak bisa kita komis, tidak bisa sembuh itu tidak bisa ya, pada faktanya, mereka juga bisa sembuh dan bisa melalui kecuma seperti masyarakat kedungannya. Oke. Paling kecil ini, Suisa, yang akan di sini. Sebelah-sebulan. Sebelah-sebulan. Sebelah-sebulan itu sudah terdeteksi kakak. Kakakak, kakakak. Oh, leki. Itu apa ciri-ciri yang biasa? Panas. Kayak sebenarnya hampir kayak demam berdarah. Kayak itu, sebut panas yang berkelanjutan. Jadi turun, kemudian tinggi lagi. Kemudian ya, pucak. Yang paling kelihatan ya, pucak. Terus, ya itu, tadi ruang-ruang tanpa, bulu-bulu tanpa sebab. Kalau kecapaian sedikit, Apalagi, kan nggak boleh kebentur. Apalagi jatuh, itu nggak boleh. Itu memang harus diwaspati. Kenapa? Kami selalu, kita semua selalu pantau anak-anak bermain, sangat dibolehkan. Cuman, memang harus dipantaukan. Mereka ada olah tubuh yang memang untuk anak-anak angker. Ada olahraga ringan, ada yoga kids yang memang untuk anak-anak. jadi kegiatan yang mereka lakukan di sini katanya tidak berbeda jauh dengan anak-anak di luarana, tapi memang ada batang-anak. Memang prioritasnya untuk perawatan, untuk pengubatan. kegiatannya anak-anak di sini dari jam berapa sampai jam berapa? Ya. Mereka itu apa saja? Seperti anak-anak pada umumnya, pagi mereka tadi sudah selesai mandi, terus sarapan, ini mereka belajar bersama bapak-ibu guru. Jadi bapak-ibu guru yang datang ke sini ya? Ya, tiap hari staff yang guru itu jam kerja saja dari jam 8.30 sampai jam 16.30. Anak-anak pagi belajar, kemudian ya siang, mereka tidur siang dulu atau mau main dulu nonton film anak gitu. Atau ada kalanya, karena ini masa pandemi, kami selalu ada program virtual ya, Zoom meeting gitu, ada seminar-seminar edukasi untuk para orang tua untuk anak-anak, ada kunjungan virtual juga, ada kunjungan virtual kayak dongeng gitu dari salah satu komunitas atau donatur nonton bareng. Jadi kita semua anak-anak di kaki di seluruh Indonesia bisa sama-sama virtual gitu. Sharing antar orang tua, sharing antar ibu-ibu koordinator gitu. Habis itu, sore mereka biasanya bangun, bermain, terus kalau memang ada yang ingin belajar, kadang biasanya ada favorit perlejarannya, terus nyanyi-nyanyi bareng gitu. Atau mungkin setelah itu sebelum menjelang malam, orang tuanya sharing bersama gitu. karena kan ada juga pasien yang baru terus ngobrol, apa sih kegiatannya disini apa. Kemudian juga mengenai ini apa, saran dari para orang tua atau masukkan, masukkan dari orang tua bagaimana YKC melayani gitu, kurang apa, kayak gitu. Yang diharapkan dari para orang tua. Jadi pengen dari YKC ini sangat luar biasa ya, teman-teman bisa membantu anak-anak yang memang memerlukan jatuh atusnya dalam hal biaya, juga mengawaskan penyakit yang bisa melewati masa hal ini. Vita, tidak menutup kemungkinan jika teman-teman di luar sana itu ingin ikut peduli, ingin ikut memberikan perhatian kepada teman-teman yang terkena anak-anak ini, ada apa namanya ya, semacam teman-anak, teman-anak teman-anak itu bisa memberikan perhatian mereka. Terima kasih untuk teman-teman sedusian atau apa tuh tadi yang namanya Sobat Mopi Sobat Mopi sampai 4 tahun ini YKG Semarang berdiri tentunya karena bantuan para donator jadi tanpa masyarakat, tanpa anda semuanya kami tidak ada bisa membantu anak-anak dengan tangga dan kami tentunya terus ingin mengajak masyarakat semuanya terutama sedesian Sobat Mopi untuk peduli untuk memberikan perhatiannya empatinya simpatinya untuk GKG Semarang Nah, kalau mau bantu silahkan boleh catat nomor telpon saya di 081-90121-0007 Ya, saya ulang ya 081-90121-0007 hubungi saya banyak program yang sedang kami galang terutama beberapa waktu lalu kami dalam rangka memperingati hari kanker anak internasional di setiap tanggal 15 Februari kami juga penggalangan dana pesan-pesaran untuk membantu anak-anak kanker dan tentunya untuk membantu operasional rumah singgah Oke, Wispita luar biasa menceritakan pengalamannya yang mungkin tidak pernah teman-teman menemui sebelumnya ada sosok yang sangat peduli mereka yang kurang beruntung Wispita terakhir nih menurut Wispita kesan untuk SMA CED karena kita belajar di SMA CED mungkin ada kesan kesan untuk SMA CED silahkan menurangkan teman-teman juga terlalu di peduli benar nah kesan saya tentunya sangat luar biasa karena sampai saat ini menimbulkan kesan yang selalu luar biasa selalu membuat saya ingat dengan SMA CED selalu membuat apa ya pengen mampir kesana apa sih yang bisa kita lakukan buat alumni kita buat alma mater buat SMA CED nah tentunya saya ingin mengajak teman-teman semuanya buat milenial kamu harus bangga apa yang kamu lakukan sekarang itu akan membentuk kamu di kemudian hari jadi jangan lupakan apa yang sudah kamu terima saat ini terutama di masa-masa SMA karena kita sama tahu ya masa SMA itu masa paling bahagia jadi makanya begitu tapi buat saya memang luar biasa banget semasa saya SMA banyak hal yang saya alami memori-memori lucu memori-memori sedih masa-masa SMA memori-memori yang menyenangkan di masa SMA ayo be proud to be sedesian gitu dan terus support bahwa SMA sedes ini selalu menjadi SMA yang unggulan ya tidak selalu harus nomor satu tapi selalu yang menjadi favorit di hati kalian gitu oke selalu peduli buat sesama selalu peduli buat orang orang lain keep be humble oke oke wisita terima kasih ya sama-sama sampai kopi di rumah kalau tadi sebuah kopi mengikuti pembicaraan dan sharing dari wisita ini sekarang saatnya teman-teman bisa menjawab kuih dan anda mendapatkan foto 900 ribu wah lumayan banget ya gope ya bisa di rumah aja tapi bisa jajan oke pertanyaan ya tadi yang di-sharingkan oleh miswita sama-sama kita tahu bahwa ykp ini adalah ykp ini adalah ykp yang berdui terhadap anak-anak hacker tapi ini dari anak-anak saja sebenarnya dewasa tetapi yang ditamani atau yang di-sponsor oleh miswita ini bentuknya apa pasti dalam usia ya usia no usia no nah kamu tahu yang banyak atau yang biasanya pada umumnya dialami oleh anak-anak tapi kita sudah dengar bersama kebanyakan anak-anak yang ditamani oleh miswita itu ada satu kanker yang ini menyerang apa ya misi karena saya tidak tahu kanker ini darah ya satu kanker ini yang menyerang darah disebut kanker apakah itu nah tadi sudah kita sebut usaha-usaha ya ya prosentasenya memang paling banyak orientasenya memang paling banyak ada sih kampung tersebut teman-teman bisa menjawab dengan cara menuliskan jawabannya lewat komen yang ada di bawah di tayangan ini satu pemenang akan mendapatkan voucher kope semilai 100 ribu rupiah kasih oke misita terima kasih atas seberusaha kita hari ini banyak sekali nilai yang bisa diambil oleh teman-teman di rumah dari sharing kita tadi ini teman-teman dari sobal oh terima kasih pinkie banget ya oke ngopi ngobrol pintar ala sedesiana nah thank you buat SMA CD saya yang tercinta dan ini satu program yang luar biasa tadi saya sudah share ke grup Somolimo jadi nanti siap support ini yang pasti Somolimo bergerak tercepat dan thank you banget buat t-shirtnya asik nanti langsung lihat pakai ya terima kasih ya oke bu Erika tentunya thank you juga buat sudah berkunjung kemari bu puli nanti kalau selesai pandemi bisa kunjungan ya sama murid-murid ya pasti bisa sekali waktu ke TV yang mengenal juga pastinya hai sobat kopi di rumah dan dimanapun kalian berada memang cukup singkat ya yang bisa kami bagikan khususnya Miss Vita sharingkan ke teman-teman tetapi jika teman-teman ingin tahu lebih banyak lagi tentang anak-anak kanker tentang yayasan YKP ini silahkan bisa menghubungi Miss Vita ketika nomor kanker yang sudah disebutkan untuk lebih banyak lagi untuk mungkin ketika teman-teman itu ingin peduli dan perhatikan dengan teman-teman yang terkena kake sangat dukung sekarang untuk kunjung ke TV ini iya teman-teman di rumah terima kasih yang tersebut samaan kita hari ini sampai bertemu di kopi episode berikutnya tentang kopi ngobrol bintang alat sedesia yeay kopi dulu jadilah manusia sejati baru cinta dan pengantian kemudian 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 Terima kasih.